Salam wangi semuanya mungkin disini adalah video terakhir saya membahas parfum di penghujung tahun 2020 ini atau akhir Desember ini ya mungkin kalau saya ada kesempatan saya akan membahas di tahun baru nanti parfum-parfum terbaik apa aja yang saya beli sepanjang tahun 2020 ditunggu aja tapi hari ini saya mau membahas parfum terakhir di tahun 2020 ini yang dikeluarkan oleh brand Giorgio Armani yang namanya My Way bentuknya seperti ini kalau kalian lihat sendiri ya botolnya sendiri itu kayaknya simple dengan tulisan My Way cuman tutup botolnya mungkin mengingatkan kalian sama lini private mereka kayak misalnya Rouge Malachie terus Blu Turquoise atau apa gitu ya tutup botolnya mirip banget dan juga mungkin kalau kalian kalian tahu yang namanya brandish yang house of wood dia itu sama-sama kayak mirip apa sih kayak telur raksasa gitu ya mirip-mirip cuman kalau yang house of wood itu ukurannya lebih besar lebih besar dari botol parfumnya sendiri kalau ini masih proporsional lah antara tutup botol dengan botolnya seimbang cuman kalau saya lepas dia itu gak berat itu ringan ini kayaknya plastik biasa ya plastik biasa dengan ada tulisan Giorgio Armani nya kayak di apa sih setengah cincin gini ya warna kuning keemasan Giorgio Armani terus di atas sprayer parfum ini seperti biasa ada logo GA nya untuk botolnya sendiri itu kayak apa sih segi 4 simple tulisan my way ini saya punyanya 30 ml biasanya kalau saya beli parfum yang ukuran kecil 30 ml atau travel size karena saya ragu-ragu apakah bakalan saya suka parfum ini apa enggak waktu itu saya lihat-lihat apakah dia mengeluarkan travel spray nya saya gak nemu jadi akhirnya beli yang 30 ml ini nah my way Giorgio Armani ini sorry kalau ada suara-suara dia itu mungkin untuk dipakai di musim dingin ini ya kalau kalian lihat di belakang ini udah udah mulai gelap ya ini udah mau hampir jam 6 sore atau 6 malam biasanya kalau selain musim dingin jam 6 malam itu masih masih ada matahari cuman kalau udah musim dingin ini mungkin kayak di Indonesia udah menjelang maghrib menjelang jam 6 malam udah gelap dan udah mulai dingin banget tentunya jadi mungkin ini agak kurang cocok agak kurang cocok walaupun mungkin di opening note dan middle note nya masih masih tebal kerasa projection nya lebih kuat mungkin masih cocok cuman dry down nya nanti itu udah tipis dan di musim dingin apalagi kalau ada hembusan angin dingin itu udah udah bablas gitu loh oleh karena itu buat saya ini lebih cocok ke musim semi musim peralihan ya atau musim gugur dan summer mawe di awal penyemprotan ini saya suka kenapa ini karena aroma segar fruity floral segarnya dari bergamot terus bersifat floral karena dia itu pakai orange blossom orange blossom adalah salah satu note favorit saya di suatu parfum karena dia itu bersifat fruity floral fruity karena memang orange blossom itu diambil dari pohon jeruk dan tentunya bunga jeruknya itu kan berwarna putih jadi kayak bersifat white floral white floral sorry jadi kayak mirip-mirip jasmine mirip-mirip gardenia mirip-mirip tuberosa jadi opening note-nya segar jeruk dan juga segar aroma bunga putih yang mungkin sekitar semenitan ya semenitan tapi kalau udah mulai peralihan gitu ya orange blossom masih masih mengikuti masih kecium jadi orange blossom masih ada ditambah dengan bunga putih lainnya yaitu tuberosa dan jasmine cuman disini di middle note-nya di antara tiga bunga putih ini orange blossom jasmine dan tuberosa di hidung saya itu yang lebih dominan aroma jasmine-nya jasmine-nya jadi mungkin awal-awalnya dimana aroma bunga putih ini mulai bermunculan mulai kecium mungkin agak sedikit nyegerak ya cuman kalau udah mulai settle down gitu ya udah mulai permanent middle note-nya aroma jasmine-nya lembut lembut ya gak nyegerak gak menusuk hidung gini dan lumayan tebal oleh karena itu saya suka opening note dan middle note dari mawe ini dan ini sekitar perpaduan aroma bunga putih ini kecium buat saya sekitar dua jaman pertama ya habis itu udah mulai ke dry down-nya nah disini dry down-nya saya agak sedikit kecewa walaupun sebenarnya enak kecewa mungkin karena kecewanya kalau udah masuk dry down-nya itu udah projection-nya udah kayak turun drastis gitu loh udah kayak ke arah skin skin scent dry down-nya ini jasmine-nya masih ada sebenarnya masih ada cuman intensitasnya itu udah tipis udah lembut banget dimana dia itu tercampur dengan aroma-aroma milky note laktonic note jadi aroma-aroma jasmine yang creamy gimana gitu yang enak gitu tadinya saya pikir awalnya kayak itu kayak kecium kayak ada santalwood gitu ya yang creamy-cream laktonic gitu tapi enggak kalau saya lihat notenya dia itu pakai sedarwood vanilla dan white mask tapi seperti yang saya bilang tadi saya gak kecium aroma vanilla dimana saya mencium aroma vanilla di parfum-parfum lain juga maski note yang ya maski-maski note yang parfum lain kayak misalnya di Narciso Rodriguez enggak tapi disini saya lebih mencium aroma jasmine yang creamy laktonic kayak saya mencium santalwood gitu loh nah sebenarnya enak cuman dry daunnya tipis ringan jadi kalau mencium dry daunnya itu harus harus mencium lengan oleh karena itu saya ulang lagi disini dry daunnya kalau misalnya pakai di musim dingin ini apalagi ada hembusan angin dingin ini itu udah kayak udah bablas gitu ya udah kayak ini parfumnya masih ada enggak sih masih lengket enggak sih gitu loh karena memang susah susah kita mendeteksi parfum yang ke arah skin scent kadang-kadang kita berpikir ah ini parfum udah hilang walaupun sebenarnya masih ada masih ada masih lengket di kulit cuman karena saking lemahnya projectionnya kadang-kadang ya itu kita berpikir ini udah udah hilang nah ini masalahnya kalau saya pakai my way ini walaupun saya suka opening note-nya saya suka middle note-nya yang white floral tapi ya udah memasuki dry down udah agak sedikit mengecewakan buat saya untuk performance-nya performance-nya juga biasa aja dalam artian dry down-nya yang biasa aja performance-nya juga yang enggak begitu tahan lama buat saya sekitar 5 jaman ya 5 jaman udah tipis banget mungkin bisa 6 jaman itu juga mentok ya so buat saya parfum ini kalau mau saya nilai bisa dibilang B bukan B plus tapi B so ini aroma bunga putih buat kalian yang suka aroma bunga putih masih bisa kalian coba maway ini karena memang mungkin buat kalian yang tinggal di Indonesia cocok cocok dipakai dimana hawa-hawa sejuk sedikit sejuk ya terus cuaca bagus cuaca bagus cuaca panas walaupun jangan panas-panas banget kayaknya ini cocok banget cocok banget kalau saya sih mesti nunggu spring nanti sekitar April Mei gitu ini lebih cocok dimana bunga-bungaan mulai tumbuh ya ini cocok banget jadi maway ini sebenarnya sih intinya aroma bunga putih aroma bunga putih cuma ya itu tadi ter jadi nilai minusnya terbilang agak jelek dari dry down-nya karena itu joplank yang dari middle note-nya yang masih tebelan masih kecium aroma bunga putihnya tapi kalau udah masuk ke dry down itu kayak turun drastis gitu ke creamy-creamy yang gak jelas oke so begini aja mungkin kalau misalnya udah masuk ke dry down buat kalian yang berpikir wah ini udah gak kenceng banget udah gak jelas kecium aromanya mungkin kalau udah mulai masuk dry down bisa kalian spray ulang lagi biar kecium lagi aroma bunga putihnya yang segar oke so begini aja video ulasan parfum saya ulasan parfum terakhir di tahun 2020 ini semoga kalian puas mungkin kita akan bersua lagi untuk review-review parfum selanjutnya di awal tahun 2021 nanti oke see you on my next video bye-bye semuanya selamat menikmati selamat menikmati